Intro Rombongan ditelantas di bawah pimpinan Kasubdit diaksa ditelantas Polda Jambi, AKBP Dedenur Hidayatullah Sesuai kebijakan dirilantas Polda Jambi, Kombes Pol Didik Mulyanto sengaja mengunjungi pondok pesantren Al-Mutakin Untuk melaksanakan sosialisasi road safety dan sholat Jumat bersama Dimaksudkan bahwa pondok pesantren merupakan wadah sekaligus metode pendidikan yang tertua yang sudah ada di Nusantara Dikatakan oleh AKBP Deden, pondok pesantren sebagai wadah pendidikan memiliki kekhasan yaitu selain taklim atau pembelajaran Juga melaksanakan kegiatan takdim atau pembentukan yaitu adab Maka itu ketika kami mensosialisasikan road safety seputar 7 pelanggaran yang berpotensi fasilitas kecelakaan Diharapkan para santri mengerti dan paham Selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kesehariannya Karena selain adab iman dan takwa Kami coba sisipkan tentang pengetahuan tertib lalu lintas Berkaitan dengan role model tadi Maka adik-adik santri merupakan sarana ampuh untuk bisa menularkan adab atau perilaku tertib lalu lintas di lingkungan sekitarnya Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren ini berbeda dengan sistem pendidikan lainnya Yang cenderung terlokalisir melainkan senantiasa membaur dengan masyarakat sekitarnya AKBP Deden mengatakan sesuai tridharma pesantren yang tiga butir yaitu Keimanan dan takwa hanya kepada Allah SWT Pengembangan ilmu yang bermanfaat dan terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat, agama, dan negara Pondok pesantren senantiasa menjadi benteng terakhir terhadap pembenahan perilaku umat manusia Sisi inilah yang menjadi perhatian kami untuk terus dikelola dan dikembangkan Dari Jambi, Pegi Novita Triberata TV, Salam Triberata